Soal terdiri atas lima gambar yang disusun berurutan menurut suatu pola perubahan. Pilihlah satu diantara lima gambar yang disediakan sebagai gambar berikutnya. Bila kita melihat pola gambar ini, maka gambar ini merupakan suatu gambar berurutan yang memiliki suatu pola tertentu. Maka untuk mengidentifikasi gambar apakah yang terletak pada posisi pertama ini, kita bisa melihat pertama mengidentifikasi dari bentuk atau pola atasnya ini. Ada bentuk terbuka serta tertutup. Kalau kita melihat pada gambar-gambar pada nomor genap, bentuk atau polanya disini adalah menunjukkan pola dari pola terbuka atau seperti ini. Maka untuk gambar-gambar yang berada pada posisi ganjil akan memiliki bentuk atasan yang memiliki pola tertutup. Maka pilihan jawaban yang memungkinkan adalah E, lalu B, serta A. Pilihan jawaban C dan D itu tidak mungkin karena pilihan jawaban C dan D memiliki bentuk pola yang terbuka. Lalu setelahnya adalah kita bisa mengidentifikasi dari bentuk tanda panah ujung ini. Tanda panah ujung untuk gambar-gambar yang berada pada posisi nomor-nomor genap adalah memilih bentuk tanda panah ujung tertutup seperti ini. Atau mengarah ke dalam. Sedangkan untuk gambar-gambar yang berada pada posisi ganjil, arah tanda panah ujungnya mengarah ke luar seperti ini. Maka dari situ kita pun bisa melihat manakah gambar yang memiliki tanda panah ujung yang mengarah ke luar. Di sini yang memungkinkan adalah B serta E. Yang A tidak memungkinkan karena arah tanda panah ujungnya mengarah ke dalam, bukan mengarah ke luar. Pilihan jawabannya sudah kita eliminasi, hanya tinggal 2, yaitu tinggal B dan E saja. Selanjutnya bisa kita identifikasi dari jumlah garis yang ada. Di sini, karena perulangan dari gambar nomor 1 atau lanjutan dari gambar nomor 1 adalah gambar nomor 3, maka kita lihat pada gambar nomor 3 terdapat 2 garis. Maka tidak seharusnya gambar nomor 1 pun berbentuk sama dengan gambar nomor 3. Maka pilihan jawaban yang mungkin untuk soal ini adalah pilihan jawaban B. Dikarenakan untuk pilihan jawaban E, pilihan jawaban E di sini bentuknya sama dengan pilihan... Kalau kita menuliskan pilihan jawaban yang E, maka gambar 1 akan sama dengan gambar nomor 3. Maka untuk soal ini, option yang paling tepat adalah pilihan jawaban B. Terima kasih telah menonton!